Puluhan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Ogan Komaring Ulu tak bisa dihadirkan, selesai PJ Bupati Sidak Inventaris Kendaraan Dinas. PJ Bupati meminta dalam dua hari kerja, semua kendaraan dinas dihadirkan. PJ Bupati Ogan Komaring Ulu M. Iqbal Ali Syahbana melakukan inspeksi mendadak Inventaris Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komaring Ulu. Pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan KPK, dan dari 41 kendaraan roda 4 milik pemerintah daerah hanya 16 unit yang dapat dihadirkan. Sementara itu, 25 kendaraan lainnya tidak jelas keberadaannya. PJ Bupati menemukan adanya kendaraan yang berplat merah telah diubah menjadi plat hitam. Selain itu, terdapat pula unit kendaraan yang sedang dipinjamkan kepada pihak yang tidak memiliki hak memakainya. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam dari PJ Bupati Ogan Komaring Ulu. PJ Bupati Ogan Komaring Ulu akan terus meminta pihak terkait untuk mendatangkan kendaraan milik pemerintah daerah yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dalam dua hari kerja. Dalam rangka menindaklanjuti hasil persubda KPK untuk melakukan pengecekan pulang kendaraan, baik itu roda 4, roda 2 yang ada di BEMK Pogu. Kemarin kita sudah melakukan pengecekan di SEDA dan hari ini kita melakukan pengecekan yang ada di SEDA. Karena dua institusi ini yang paling banyak ada kendaraan. Ada, ada beberapa kendaraan yang tidak ada dan ini saya minta dihadirkan dua hari lagi harus ada. Untuk kendaraan Rampat setelah kami inventarisir bersama dengan tim dari bidang aset BPKD. Ada sekitar 15 kendaraan itu yang dalam posisi lelang maupun DP, ada DP di dalam penulisuran dari tim aset. Jadi dari jumlah 41 kendaraan dikurang 15, jadi jumlahnya 6 kendaraan. Pada hari ini dihadirkan sepanjang 16 kendaraan, 13 roda 4. Ini ada yang bisa dikurangkan untuk pindah, menyempakai jatuhnya. Jadi itu berarti pun bisa dihadirkan. Dan Pak Buatim, dalam dua hari ini bisa dihadirkan kendaraan yang belum baca hadir pada hari ini. Dikendukan ke kendaraan roda 2. Dari 39 itu, dari kecil yang pernah disananya, dua itu sudah, satunya, apa namanya, dihipahkan. Karena tahun lama ada dua kendaraan. Jadi dari 39 itu sebenarnya hanya 37. Yang ternyata dari setelah DPRD Ogan Komunik, dan dari 37 itu yang hadir pada hari ini sebanyak 22 kendaraan. Sementara Ferry Iswan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Ogan Komunik Ulu menjelaskan bahwa dari 41 kendaraan roda 4, sebanyak 25 unit dalam proses lelang dan pinjam pakai. Sementara untuk kendaraan roda 2, hanya 22 dari total 39 unit yang berhasil didatangkan. Dua unit sudah dihibahkan dan sisanya masih dalam pinjam pakai. Ari Pranika, Paltv.